oke lanjut lagi di bagian mesin ini juga spesial temen-temen selain bodinya yang kelihatan bagus wah mesinnya juga wah temen-temen ya lanjut langsung aja di mesin ini udah jadi berapa sih yang mesin ini 177 juga mas cuman yang ini ya bisa dibilang versi hariani versi hariani emangnya mesinnya ada berapa mas? ada dua, next set dua, cuman ya HD itu yang satu oke jadi punya spare mesin ya mas? ada 48 IDW kemarin sama 177 mas? 177 cuma ini beda merek sih sama isiani hmm jadi sak gelondong itu ya mas? oh cuman paling HD ngawai ini soalnya HD ini udah budget enak oh jadi spare mesinnya ada lagi cuman headnya tetep headnya sama yang buat daily use sama yang buat kompetisi ya haa buat balapan nah langsung masuk dengan CC 177 ini berarti ganti piston aja mas? untuk di CC nya nambah CC nya? yang ini mesin ini yang mesin ini ya paling block shaker itu haa maksudnya nggak stroke up ya? block shaker masih standar piston 62 pake merek apa mas? yang ini pake BRT ini BRT? eh, shaker shaker oooh berarti block shaker pistonnya BRT? pake BRT haa untuk headnya pake apa mas? itu pake UMA mas pake UMA? 2320 super head oke bisi-bisi mas, head UMA harga berapa mas? dulu 7 juta ya mas 7 juta ya ya udah dapet head kedua paling itu oke lanjut untuk camp custom abakura ya? ini custom abakura kemudian turun ini udah 6 speed ya mas? 6 speed 6 speed untuk rasio kalau rasio yang terpasang ini YYPANG cuman aku juga ada pernah ngerasain kayak GTT terus kalau untuknya RBT oh iya itu udah ngerasain emang fillnya dapet di YYPANG oh emang fillnya dapet di YYPANG cuman yang GTT dulu 5 speed oh GTT 5 speed dan yang YYPANG ini 6 speed bisa jadi referensif buat temen-temen nah lanjut bak kopling juga udah ganti kanan ya mas custom ini kayaknya mas Fitra juga ini mas Fitra juga garasi 17 sama satu produk jadi itu abakura squad lah intinya abakura squad ini sektor kopling itu rata-rata dari mas Fitra dari garasi 17 untuk pairnya sendiri udah 5 pair koplingnya 5 ini 5 pakai fastek kayak fastek fastek eh pire itu enggak karena ronseli ronseli rumai pakai fastek fastek pire R15 kayak R15 R15 oke itu kayaknya R15 itu satu-satu ya mas Bli bijian kalau yang orinya 60 60 oke lanjut lagi itu udah untuk bagian magnet bubut ya custom bubut untuk berarti kurang tahu lah itu bengkelnya yang tahu nah lanjut lagi kan tadi ada spare ya mas nggak untuk yang kompetisi boleh dibocorin mas kayaknya kayak bloknya pakai apa itu bloknya pakai Red Leo sekre-sekre oh cuman kayak klep gitu tuh pakai titan hmm knockernya udah digustom ulang oh iya iya jadi yang spare itu juga ada knockernya knockernya sendiri ada rasionnya pakai apa mas sama cuman dia pakai gak beda ukuran mungkin ya diklusnya lebih enak mungkin oke 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 jadi yang walaupun ini BRT juga diantem mesin sparenya nggak mampu mesin sparenya full Red Leo sama kayak Mekara nah lanjut di bagian kenalpot pakai kenalpot pakai Proliner yang TR2 karbon juga special request special request ya ini ambil di ini aku dulu tuh awalnya bingung apa masalah kenalpot sebelum balapan terus dari Mas Wawan kayak ngeriset lah ya terus akhirnya nemu kenalpot yang ini mungkin dulu belum banyak yang pakai kalau bisa di bengkel dulu juga emang risetan pertama soal ini juga beda dari yang lain lebih keluar juga nah teman-teman skedal info jadi risetan Abakura MAKING 177 itu bisa dibilang ini risetan pertama ya Mas Reset ini sama punya Mas Ajib ini dulu ini dulu malah ya Mas Ajib Airi bikin ini juga oh iya dulu Mas Ajib masih OGM NG eh iya NG sorry sorry NG ME jadi ini bisa dibilang risetan pertama Abakura Racing di prostrate 177 nah ini yang saya dari dari lama itu udah saya pertanyakan Mas Reset ini kok bisa ada toke ini gimana Mas Reset nggak tahu Mas dulu ya butuh beli ya terus habis itu emang udah ada last ray apa emang dari proliner itu yang bisa ngambil emang bengkel-bengkel gede oh gitu ya mungkin kayak gitu Mas cuman apa biasanya kan teman-teman yang kenalpotnya proliner request polos ya sininya polos biasanya di bagian leher aja enggak 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 biasanya di bagian leheran aja yang ada lasernya lah punya Mas Reset itu di belakangnya juga ada temen-temen bikin Merry temennya ini ini nah lanjut lagi di bagian radiator Mas Reset itu pakai apa pakai kititi yang apa ya yang kecil kalau flat apa ya oh yang flat flat namanya ya yang kecil untuk radiatornya pakai flat kenapa Mas Reset nggak pakai yang kan temen-temen biasanya B Pro yang besar atau kititi yang besar big volume itu iya kalau aku kititi yang ini tuh lebih suka kecilnya simpelnya aja oh iya looknya lebih enggak neko-neko gitu ya jadi kayak kalau ke rotary sih oke cuman aku nyari lebih ke simpel aja oh iya di bagian masin tadi udah selesai ya guys untuk spek-speknya lanjut ke bagian pengapiannya untuk pengapian e-tune pakai apa Mas Reset pakai araser juga yang RC2 oh araser RC2 Super ya RC2 Super pakai apa power up juga pakai Mas pakai kalau boleh tahu pakai apa Mas iya mereknya nggak tahu Mas nggak tahu ya bengkel juga yang tahu kentok coil juga nggak tahu Mas nggak tahu oke lanjut lagi masih di bagian kelistrikan itu untuk apa pelengkapnya ini ada voltmeter ya voltmeter pakai koso voltmeter koso sampingnya itu ada apa Mas itu termometer yang buat suhu oh iya termometer juga dari koso kemudian bawah itu ada kotak kecilnya apa itu Mas oh itu apa ya namanya kayak digital gear kan ini kan sepedanya tak ganti airlock mungkin nggak ada gearnya tak tambahin aja oh iya kan headlampnya udah ganti airlock ya airlock airlock kan matikan teman-teman jadi nggak ada indikator crossnelling atau gearnya jadi sama Mas Resel itu ditambahin sendiri oke nah Mas Resel kalau boleh tahu spill tipis-tipis habis berapa modif mesin ini Mas mulai dari kelistrikan sama mesin dulu aja jangan semuanya mesin yang mungkin ya hampir sama sih kayak punya gala ya apalagi ini risetan pertama ya Mas nah ya itu yang habis banyak mungkin 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 kalau teman-temannya udah banyak ngikutin atau tau lah motor black mamba ini dari lama mungkin tau lah perjuangan ini motor yang ibaratnya pelopor pertama lah pelopor pertama di abakura jadi ya riset rasio atau apalah itu mulai dari pertama sampai sekarang itu motor ini teman-teman nah sama yang saya pengen tau Mas Resel di bagian headlamp kan ganti air-rock mas ini habis dana berapa mas buat ganti satu set seperti ini aku dulu sih satu yuk satu setengahan sih satu setengahan ya pasti 2 juta gak sampai 2 juta oke oke itu udah semua ya Mas udah semua satu set jadi bisa mengastemi kabel kan kalau ganti air-rock kalau pengen akurat harus kabelnya diurutin lagi oh iya iya dulu punya aku tuh yang pertama bikin tapi kecepatannya mati terus kabelnya dicari ulang gantian bensini terus tak cari akhirnya akhirnya ketemu ini oke oke ya cuman kalau kecepatan emang gak bisa akurat banget soalnya dari Matic ke dipindah ke M8 ya ya betul-betul jadi seperti itu teman-teman siapa tau teman-teman inspirasi gak apa-apa mas teman-teman gak apa-apa mas gak apa-apa ya kalau inspirasi oh gitu do do Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!